dari investor, di jumlah parimitan, mungkin bisa jelaskan, silahkan Pak. Saya rasa kalau melihat dari kondisi yang sudah terjadi dalam beberapa tahun belakangan, ya kita lihat dari pertumbuhan kita yang sebelumnya minus untuk per tahunnya, terus sekarang sudah bisa sampai mencapai ke 15%, itu betul-betul kita harus apresiasi. Itu semua benar, seperti Pak Kontor bilang, adalah semua yang terkait itu yang bekerja. Jadi kita sama-sama, termasuk investor, karena investor juga dengan keyakinannya bahwa bisa mendapatkan capital gain dan yakin dengan pertumbuhan Indonesia, itu tentunya menjadi salah satu tonggak dari pertumbuhan dari ISG. Jadi kalau kita bicara tentang harapan, saya rasa kita harus benar-benar punya keyakinan, bukan hanya harapan, karena kita tahun harapan sudah kita lewati pada saat kita pemilihan presiden di 2014, itu sebelumnya kita memiliki harapan, tapi sekarang adalah tahun keyakinan. Bukan harapan lagi, kita harus yakin bahwa apa yang sudah kita tentu, apa yang sudah kita pilih dulu presiden, kalau sekarang apa yang sudah kita beli sahamnya, itu kita harus yakin bahwa perusahaan ini punya kinerja yang akan jauh lebih bagus ke depan. Jadi optimis terhadap ISG yang akan jauh lebih perkasa di 2017. Baik. Pak Kontor? Kalau dari saya melihatnya begini, dukungan dan kebijakan dari pemerintah itu kan sudah sangat kondusif untuk mendorong lagi pertumbuhan industri pasal mulai tanah air. Kemudian juga OJK dan Bursa juga berusaha untuk se-akomodatif mungkin dalam menampung aspirasi pasar sehingga bisa mendorong industri ini benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelaku pasar dari sisi suplai maupun dinginnya. Kemudian ada momentum tax yang masih. Kemudian juga kita lihat kesungguhan pemerintah dalam merespon setiap gejolak yang ada. Politik, hukum maupun ekonomi kan juga cukup efektif. Kemudian kita lihat bagaimana ketangguhan para pendekar ekonomi di pemerintahan seperti misalnya ada Bu Sri Mulyani, ada Pak Darmin Nasution, kemudian ada Pak Gubernur BI yang terbukti sudah bisa menjaga status nilai tukar dan juga moneter di tengah air. Apalagi gitu loh. Apalagi nanti tahun 2017 itu adalah tahun di mana kita mungkin akan banyak masuk beberapa BUMN ya sesuai dengan komitmen pemerintah untuk dorong berapa BUMN yang bagus untuk go public. Ini kan satu potensi. Dan yang terakhir juga kita lihat beberapa persiapan dilakukan oleh pemerintah maupun OJK untuk mulai mendorong beberapa pemerintah daerah menerima obligasi itu juga satu oportunitas yang luar biasa bagi industri pasar modal Indonesia ini untuk melesat lebih kencang di tahun 2017 mendatang. Oke baik Pak Gontor terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat malam Pak Gontor. Selamat malam juga Pak William terima kasih telah hadir bersama kami. Dan pemisah sampai di sini ke bersama kita dalam Hot Ekonomi Anda dapat menginginkan informasi dan saran ke email kami di redaksi Adberita 1.TV atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Saya Kevin Negan mewakili rekan Anja Rami. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!